MI berumur 37 tahun warga kecamatan Pemali dinyatakan positif terkonfirmasi COVID-19. Setelah dilakukan 2 kali swab tes yang hasilnya dikeluarkan oleh Laboratorium Balikbang Kemenkas RI. MI memiliki riwayat perjalanan dari Goa Sulawesi Selatan mengikuti acara akbar jemaah tablik. Sebelumnya, MI telah melakukan isolasi mandiri selama 14 hari dan dinyatakan sehat. Namun pemeriksaan kesehatan kembali dilakukan setelah banyaknya jamah dari Goa terkonfirmasi positif COVID-19. Jurubicara COVID-19 Boyandra mengatakan, selain mengkarantina MI, tim kesehatan juga melakukan pemeriksaan terhadap 9 orang anggota keluarganya. Kita ada yang namanya MI, kita periksa tanggal 18 itu jam 15 ternyata hasil rapid testnya reaktif. Nah, segera kita karantina di provinsi. Setelah kita karantina, kita ambil lakukan swab. Jadi, swab-nya kita ambil 2 kali, memang kedua-duanya positif swab-nya. Nah, namun yang kontak tadi, baru sekali kita ambil swab-nya, semuanya negatif. Tim kesehatan sedang melakukan tracing dan diminta bagi siapapun yang pernah kontak dengan MI agar segera memeriksakan kesehatannya di RSUD Depati Bahrin. Dari Sungulet, Kabupaten Bangka, Firman Sa, TVRI Bangka Berhitung melaporkan.